Banyak orang suka bilang couple goals, relationship goals dan sebagainya kan sering gitu kan. Padahal setelah putus tiba-tiba di archive juga Instagram ya. Setelah saya putus, saya merasa gagal. Saya bilang, enggak menurut saya justru berhasil. Kok bisa gitu? Ya akhirnya kalian ketahuan kalian gak meant to be. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Hosea Claudio. Dan saat ini di studio, kita sudah ada narasumber yang pastinya Anda udah pernah lihat ya. Dan juga mungkin beberapa udah follow Instagram-nya dia. Langsung aja, kita sambut Pastor El. Hey Hosea, how are you? Aman ya? Aman-aman. Aman-aman. Soalnya, kenapa tadi gue bilang Instagram bro? Karena emang jujur sih, Instagram lu tuh cukup, kadang-kadang tuh gue gak kepikir gitu, ada kata-kata yang, wow that's great. Thank God lah, kalau itu membantu dan menginspirasi banyak orang sih, sejujurnya sih. Yes, yes, yes. Oke, nah oleh karena itu nih bro ya, ada beberapa yang kita mau, mungkin sedikit kita bahas gitu kan ya. Jadi mungkin buat yang udah pernah lihat Instagram-nya Pastor El gitu kan, nah jadi kita bisa bahasnya. Atau kalau yang belum mungkin juga boleh langsung liat dan bisa follow ya kan. Asalnya terang gue Lewi ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang relationship, tapi especially itu tentang dating gitu loh. Oh nice, oke. Iya kan, tentang pacaran ya, walaupun kita berdua sih udah gak pacaran. Iya, udah gak pacaran. Tapi gue masih berasa pacaran. Masih berasa pacaran ya? Oke, oke, oke. Jadi memang kita hari ini gue kasih judulnya tuh emangnya harus pacaran. Iya, iya, iya. Bisa aja ya. Emangnya harus pacaran, oke. So, langsung ya kepada topik kita nih. Jadi menurut lu sendiri nih, sebagai yang juga udah pernah pacaran dan sampai sekarang masih pacaran gitu ya. Jadi sebenernya menurut lu tuh, apa sih pacaran itu? Nah, what is about dating? Nomor satu, gue, kita harus tau bahwa dating tuh gak ada di Alkitab. Iya, betul. Itu gak ada, mau cari sampai kapan gak ada. Nah, maka dari tuh saya melihat, saya harus melihat dating itu sebagaimana apa yang saya percaya dan apa yang firman Tuhan bilang. Oke. Yaitu bahwa itu hanyalah sebuah fase yang sebenernya tidak patut atau tidak perlu untuk diglorifikasi atau dibuat bombastis gitu. Karena sebenernya gini loh, berkali-kali orang itu selalu terlalu mengglorifikasi apa yang namanya pacaran. Terlalu itu ditinggikan di level yang sebenernya gak perlu, dipamerin di Instagram dan sebagainya. Padahal, dan banyak orang suka bilang couple goals, relationship goals dan sebagainya kan sering gitu kan. Padahal setelah putus, tiba-tiba di archive juga Instagramnya. Jadi setinggi-tingginya likes couple goals mu, ujungnya kena archive juga. Karena sebenernya dating itu se-simple ini loh, bahwa sebenernya isunya adalah cuma diantara semua teman kamu, ada satu yang menarik perhatian kamu, dan pastikan dia lawan jenis, dan kamu komit untuk kenal dia lebih dalam. Cuma itu aja, dating is about knowing, kenal. Jadi dating itu bukan cuma bagi saya tuh, apalagi bahkan bukan cuma soal pegangan tangan, gandengan, nonton bioskop, itu gak cuma itu maksudnya. Atau nanya udah makan atau belum, dating pada sejatingnya adalah fase pengenalan. Pengenalan. Bener-bener kenal. Dan jadi pengenalan itu yang penting, karena setiap orang backgroundnya berbeda, dan kita harus kenalin betul isi hati, isi pikiran, isi impian orang yang di depan kita. Karena kita akan dihancurkan oleh apa yang tidak kita kenali. Orang itu, orang itu hidupnya hancur karena banyak hal mereka gak ngerti. Nah, jadi kalau kita gak mengerti orang yang kita seriusin, itu ujungnya malah petaka. Sesimpel itu sebenernya, logikanya sesimpel itu, cuma dibikin ribet sama makhluk-makhluk gaib aja gitu. Oke, jadi intinya adalah knowing each other gitu ya. Bener-bener knowing, dan dari knowing itu kita bisa tahu kira-kira kita mau masuk fase berikutnya atau enggak. Nah, kenapa sesimpel ini, gini. Karena di dalam knowing, kita pun juga bisa menemukan bukti-bukti bahwa ternyata kita gak cocok sama dia. Ternyata gak sejalan. Jadi, suksesnya sebuah dating itu sebenernya tidak selalu berujung pernikahan. Suksesnya dating itu sebenernya adalah pengertian. Ngerti dia bisa jalan sama saya, atau bisa dia ngerti ternyata dia gak perlu jalan sama saya. Oke. Jadi, hasilnya bisa aja gak jadi. Iya, iya. Karena kuncinya pengenalan, akhirnya kan ketahuan. Iya. Ada orang kok ngomong ke saya, kok dia bilang gini bahwa, Pastor saya putus, saya merasa gagal. Saya bilang, enggak, menurut saya justru berhasil. Kok bisa gitu? Ya, akhirnya kalian ketahuan, kalian gak meant to be. Berhasil itu menurut saya. Oke, tapi... Oke, bro, tadi kan ada di sisi kita yang harus ngerti bahwa ini adalah fase pengenalan. Tapi buat beberapa orang, itu kayak deep banget dalam feel. Mereka bodo aja sebenernya, gak ngerti sih sebenernya. Oh, gitu ya? Mereka gak ngerti sebenernya. Karena dibilang deep, iya. Tapi dibilang sedip itu juga enggak. Karena gini, perpisahan dalam pacaran itu biasa. Kalau misalnya sedip itu, harusnya perpisahan itu jadi sesuatu yang tabu. Tapi kenyataannya enggak. Karena bahkan prinsip saya berkali-kali saya bilang, Lebih baik putus dibanding cerai. Betul. Jadi dibilang deep, ya ada sense of deep dalam arti pengenalannya. Belajar pengenalannya. Tapi bisa juga gak deep. Kalau misalnya kamu setiap hari cuma ngomongnya, udah makan belum, lagi apa. Itu gak di deep-deep sama sekali. Itu putus sebulan, dua bulan juga lupa. Iya, benar. Jadi yang bikin deep itu bukan soal pacarannya. Tapi soal pengenalannya. Dan kerelaan untuk dikenalinya. Dan kerelaan untuk tidak menghakimi. Kalau misalnya yang hasil pengenalan kita tidak seperti yang kita harapkan. Iya, betul. Oke, nah berikutnya nih. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu nih. Kalau kita mau masuk dalam hubungan pacar. Atau kita mau nembak nih, mungkin buat para cowok-cowok. Sebenarnya apa sih yang mesti dipersiapkan? Ini gak suka dari teori karena saya lakukan juga. Jadi sebelum nembak itu ada baiknya memang kamu sebisa mungkin kenal orangnya dulu. Gak usah kenal dalam, tapi minimal kamu gini. Paling idealnya sebenarnya kamu temenan dulu. Tapi kan gak semua diantara kita ideal. Kayak sendiri gak sempat ketemenan. Jadi temenannya sambil pacaran maksudnya. With my wife gitu. Tapi idealnya memang temenan dulu. Tapi setidaknya, setidaknya kita tahu. Kalau kita mau disiapin dulu setidaknya, minimal kalau laki ya. Minimal kamu harus tahu bahwa ekspektasi kamu apa. Kamu harus ngatur ekspektasi kamu baik-baik. Karena setiap perempuan itu beda. Dan perempuan juga jangan terlalu dreamy maksudnya. Karena laki-laki itu sama perempuan itu cara pikirnya sama sekali berbeda. Jadi memang kamu harus ngatur ekspektasi kamu serendah mungkin. Sehingga kamu bisa fokus untuk kenalin siapa dia. Sehingga kamu tuh gak terperangkap di dalam impian-impian kosong gitu. Mau diperlakukan seperti Snow White, seperti Cinderella. Padahal kelakuannya kayak abu gosok gitu maksudnya kan. Jadi jangan ekspektasi terlalu tinggi maksudnya. Kamu harus tahu bahwa yang di depan kamu itu kamu gak kenal. Gak sepenuhnya kenal. Dan kamu perlu make effort untuk kenal dari lebih dalam. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi ya saya ingat pada waktu saya tuh lagi PDKT sama istri. Simple ceritanya. Waktu tuh udah lama gak ketemu. Terus ketemu ngobrol-ngobrol. Eh nyambung ternyata. Terus selera humornya cocok apa. Akhirnya saya ngomongnya simple gini. Hey kayaknya saya ketarik nih sama kamu nih ya. Dan saya gak tahu kamu ngerasakan sama apa enggak ya. Tapi setelah ngobrol, ngeliat cara kamu ngobrol. Saya deskripsiin cara kamu ngobrol. Cara kamu menyikapi selera humor kamu. Saya rasa ada ketertarikan sama kamu. Terus muka kamu juga lucu. Istri saya kan dagunya waktu itu tajam banget kan. Seksi kayak kotak amal gitu. Jadi menurut saya dia seru, seksi, dan cantik, dan smart gitu. Jadi ya saya ketariknya gara-gara gini. Gini, 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 gini. Kalau boleh, kalau kamu ngerasakan hal yang sama kayak saya, boleh ya kita ketemu, let's talk. Tapi kalau kamu gak ketarik, ya kita jadi temen aja. It's okay kok. Wah, jadi lu udah buka dengan begitu ya? Oh iya. Dari awal gue udah buka dengan seperti itu. Karena gini, saya menemukan bahwa ternyata perempuan tuh menghargai sekali. Kalau perempuan dewasa ya, sangat menghargai kalau misalnya dari awal kita dijelas mau ngapain. Wow. Jadi saya pernah bikin survei. Saya pernah bikin survei ini bener-bener ya temen-temen. Ini perlu dilakukan kayak para laki. Perempuan tuh respeknya sama laki kalau ngomong seperti apa sih? Ternyata kalau perempuan itu misalnya ada cowok mau ngedeketin sama dia. Kalau laki dari awal udah bilang, satu, saya tertarik sama kamu. Kedua, saya tertarik sama kamu karena apanya. Ketiga, lakinya bilang bahwa saya ini pengen begini nih sama kamu. Tapi kalau kamu belum setuju atau belum apa, gak apa-apa kita ngobrol dulu. Terbukti saya bikin riset yang tertarik dan perempuan yang menghargai itu bisa 60-70%. Wow. Wow. Jadi ternyata perempuan menghargai sekali. Bener gak tuh? Tuh kan? Jelas maksudnya dia tau. Karena banyak perempuan juga sering cerita sama saya. Dia bilang gini, Astaga saya gak ngerti dia maunya apa. Kayak temenan, deket, kadang gandingan tapi gak tau. Jadi perempuan ternyata begitu dikasih tau jelas, boundaries-nya gini, set planning-nya begini, kamu oke apa enggak, mereka juga lebih menghargai. Wow. Jadi lebih apa ya, lebih gak goib gitu ya? Gak goib, straightforward. Dan juga itu menghadirkan respek. Perempuan bisa respek banget sama laki kayak gitu. Respeknya luar biasa. Naiknya tuh bisa naik. Lu bisa dianggap kayak, ya laki beda dari yang lain lah. Bisa banget kayak gitu. Iya, iya, iya. Wow. Wow. Jadi kalau di lapangan yang lu lihat, cowok-cowok kayak gimana sih yang sebenernya? Gue jadi cowok juga malu. Yang lebih muda-muda dari rendah kita tuh ya. Ajak PDKT, jalan, gantung, gak tau mau ngapain. Cowoknya kesel lah. Maksudnya lu maunya apa? Ganding gue. Ada loh cowok-cowok, ya cowok-cowok yang protes ke saya. Dia bilang gini bahwa, dia ganding tangan saya pester. Tapi dia bilang, jangan baper ya. Kan pengen dipukul laki gitu kan. Iya, iya, iya. Mau lu apa? Ganding. Kayak ganding mau komitmen enggak gitu. Kayak saya ketemu banyak sekali laki-laki yang cuma mau pacaran kagak. Kesel maksudnya gitu kan. Apalagi di daerah-daerah selatan, di daerah-daerah senopati. Itu kan those all my folks. Temen itu temen-temen saya kan. Saya tau persis lah maksudnya. Kan buaya-buaya senopati tuh gak ngau. Buaya-buaya yang mereka ngomongin, kalau aku chat kamu ada yang marah gak? Oh gitu. Buaya-buaya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak gitu. Jadi saya tau persis lah. Dan saya bisa mengerti kenapa begitu banyak perempuan banyak kecewa sama laki-laki Indonesia. Makanya saya berkali-kali juga ngomong sama laki Indonesia. You need to be brave. Kamu tuh cuma jelasin keadaan kamu, posisi kamu, siapa diri kamu, ekspektasi kamu seperti apa. Kalau dia gak terima sama kamu, kalau dia gak terima gak apa-apa. Belum tentu karena kamu jelek juga. Karena laki banyak minder juga. Banyak minder ya, banyak merasa, saya belum, padahal perempuan gak gitu-gitu amat. Ada, memang ada perempuan yang matre, iya. Tapi rata-rata perempuan tuh bukan matre, realis. Mereka, ada perempuan yang norak banget sih memang sih, mintanya rumah gedong gitu. Tapi, ada perempuan kok yang mikit-mikit nanya, saya udah ada kerja, saya cuma butuhnya loyal. Kamu tuh loyal, dan kamu bertanggung jawab sama hidup kamu. Udah. Maka laki juga jangan kegampangan minder. Kita perlu kenalin perempuan, perlu belajar lah. At least, mereka perlu belajar angle-nya perempuan itu seperti apa. Sehingga, kita tuh juga gak minder bisa ngedekati mereka dengan harga diri. Karena, banyak perempuan tuh gak semuanya. Gak semua, percaya lah. Tidak semua mereka nginjek laki yang penghasilan di bawah mereka. Gak semua. Gak semua ya. Gak semua. Ada, saya gak bisa bilang gak ada ya. Tapi gak semua. Rata-rata perempuan juga, kalau ditanggung jawab juga kita respect kok. Kita seneng kok. Kita juga gak masalah kalau misalnya, ya pokoknya mereka, banyak lah perhitungan mereka, ntar kalau laki tuh berani membuka, membuka percakapannya aja. Laki berani nanya, akan ada begitu banyak hal yang sebenarnya bikin kalian lega sebenarnya. Sebenarnya, cuma kalian ciut aja ya. Itu masalahnya. Oke, nah kalau gitu nih bro, tadi kan ngomongnya soal relationship goal, kalau yang di Instagram dan sebagainya. Tapi sebenarnya, perlu gak sih? Kita tuh sebelum mulai sebuah hubungan tuh, kayak bikin dulu, kayak nanti gue mau ada goal-goal dalam hubungan gue tuh gini, gini, gini. Dan perlu disiapin dulu gak sih? Kalau misalnya kamu bisa nyiapin, gak apa-apa juga sih. Contoh, misalnya, ini itu strategik sih. Gak semua orang bisa melakukan ini. Tapi, mungkin misalnya, contoh, goal nomor satu, saya mau kenal bahasa kasihnya dia, bahasa sayangnya dia, bahasa minta maaf ya dia, saya mau kenal keluarganya. Itu goal yang cukup terhormat. Kedua, saya pengen punya goal, pengen bisa berbicara, dengan apa adanya sama dia, dan dia terima. Begitupun sebaliknya. It's a very honoring goal. Itu goal yang sangat bagus banget. Karena sampai detik ini, begitu banyak, orang-orang tuh, yang udah pacaran lama, gak berani ngomong isi hatinya ke pacarnya. Kan bodoh maksudnya. Dan gak sepenuh sama mereka juga, karena pacarnya tidak terbiasa, handle hard truth. Nah, makanya dari situlah, namanya, para menurut saya, di dalam dating, yang paling, selain penting goal, yang paling penting itu sebenarnya, kebiasaan, untuk berani mengkomunikasikan, hal-hal sulit. Itu kebiasaan yang harus dibangun. Karena tidak semua diantara kita terbiasa. Karena datanya bilang, 80% perempuan, kalau ada masalah, pengen coba selesai sama pacarnya, sama lakinya. Dan 80% laki-laki, kabur. Itu data. Itu data. Jadi, laki itu cuman kabur. Gak mau ribet sih. Gak mau ribet. Gak mau ribet, memang 80% kabur, tapi kita gak bisa gitu. Iya, benar. Kalau pas pacaran, ya awal-awalnya oke, tapi kita gak bisa. Kita harus terima, hubungan itu sebagai sesuatu yang kompleks. Karena kita menikahi manusia yang kompleks juga. Perempuan itu, isi pikirannya ruwet lah. Saya aja, sampai detik ini, gak selalu bisa ngerti, my wife. Tapi ya, yaudah mereka memang harusnya dicintai, gak sepenuhnya bisa dikati juga. Saya selalu nganggap perempuan itu kayak gini. Banyak orang bilang, perempuan itu, kalau katanya bilang gini, laki itu, katanya bukunya tipis katanya, gampang dia mengerti. Oke. Istilahnya. Perempuan, katanya bukunya tebel, berjilid-jilid katanya. Tapi sebenarnya menurut saya, semakin lama saya kenal istri saya, enggak. Enggak gitu juga ya. Perempuan itu sebenarnya bukunya tipis. Cuma ditulis dalam bahasa ancient, yang kita gak ngerti aja. Bukunya tipis. Mereka pasti ngomong sama kita, perempuan itu gak ribet kok. Jidat lu gak ribet maksudnya. Cuma memang mereka tuh sebenarnya, ada simplicity tersendiri. Cuma ibaratnya buku, mereka ditulis dengan bahasa yang kita gak ngerti. Udah itu aja sebenarnya. Wow. Tapi gimana tuh, kalau misalnya gitu, kalau lu merasa, sebagai suami, istri, kayaknya ada bahasa-bahasa yang kita gak ngerti ya. What to do itu sebagai laki-laki. Nah disitulah namanya kita perlu belajar. Oke. Disitu kita perlu belajar. Jadi kita harus ngomong jujur sama istri kita bahwa, don't expect me to understand you. Benar sih. Don't expect me to understand you. Kadang saya nih, gak usah kamu. Kadang kita nih, gini, kita harus ngomong sama mereka bahwa, dari awal, dari awal kita harus mendeskripsikan diri kita bahwa, saya ini gak peka. Dari awal gue udah ngomong, I'm an observer, tapi kalau ada hal romantik saya gak pekaan. Kamu gak bisa expect saya untuk, mengerti bahasa bersayap kamu. I might understand your face. I might understand your, apa namanya, gesture kamu, saya bisa ngerti loh. Dan ngeliat mata kamu, kalau gitu, selalu I can understand. Kira-kira bisa, mendorong saya untuk bertanya, tapi yang lain, I don't really understand. Maka dari itu, ya, saya harus belajar kamu, saya, nah, jadi, saya kasih challenge juga ke dia, you harus belajar untuk, memberi clarity ke saya. Iya, at least apa yang kamu rasakan, kenapa kamu rasakan hal itu. Kira-kira deskripsinya seperti apa. Be descriptive. Jangan kalau ngomong, bilang bahwa misalnya, saya udah gak yakin, saya gak tau harus buat gimana lagi, saya ngerasa jalan tuh gelap. Gelapnya gimana, gue juga gak tau. Karena banyak perempuan juga gini, bukan stress, tapi anxious. Stress sama anxious itu beda. Stress itu, pusing, bingung sama hal-hal yang jelas. Kerjaan. Setumbuk, itu stress tuh. Harus dikerjain. Anxious itu lain. Anxious itu, bingung, bingung sama hal-hal yang gak jelas. Perempuan lebih sering anxious dibanding stress. Mikirnya kayak, aduh ini gimana ya? Gimana apa? Ya gak tau gimana? Nah itu namanya anxious. Kita juga bingung yang jelasin. Nah soalnya semua laki-laki dan perempuan juga harus sepakat dan mengerti bahwa tidak akan ada terobosan kalau kamu sendiri gak ngerti problem kamu apa. Iya betul. Nah itu memang perempuan juga harus grow. Tapi lakinya juga dari lakiya harus belajar untuk, gini, saya belajar bahwa kenapa peningkatan saya lumayan survive dan gak banyak berantem. Salah satunya adalah saya belajar the art of observing. Oke. Observe. Karena gini, perempuan itu gak ada bahasa yang sia-sia. Setiap gestur badannya itu merefleksikan ada sesuatu. Misal tadinya halus tiba-tiba kasar, naruh barangnya. Pasti ada sesuatu. Misal tiba-tiba dia senyum ketawa-ketawa, tiba-tiba jutek gitu. Pasti ada sesuatu. Minimal mungkin lagi dapat. Nah jadi itu yang saya pelajarin. That's what I've learned gitu maksudnya. Jadi sebenernya dari muka itu bisa kelihatan kok. Ya gitu lah. Oke nah berikutnya nih. Jadi kalau kita sebelum jadian, sebelum pacaran, perlu gak sih kita tuh ngetes-ngetes? Karena ada beberapa anak-anak iut gitu kayak anak muda kayak. Rasanya apa nih? Ngetes maksudnya kayak ini orang, bener gak? Terus kayak kalau dia lagi, kalau dia lagi berantem, maksudnya kalau dia lagi, kesel itu kira-kira itu kayak gimana gitu. Jadi perlu gak kayak kita mencobai, supaya kita tahu tuh dia aslinya itu kayak gimana, sebelum pacaran gitu. Atau harus setelah pacaran baru lihat gitu. Jadi gini, kita jangan pakai angle mencobai ya, karena itu menyebakan sih. Gitu ya. Perempuan itu kan iseng suka, oke aku ngetes pengen tahu reaksinya seperti apa. Yang pengen naik darah, ya kita naik darah lah. Mendingan angle-nya perempuan gini, mendingan para laki dan perempuan dari awal sepakat. Gini, kalau misalnya memang gini, saya pengen deket sama kamu, tapi jenisnya kena kalau lebih dalam yang kita berdua ya. You be you, who you are, I be who I am. Kita nyeplos aja. Tapi kalau ada yang kamu gak suka, kamu jangan tersinggung ya, jangan ngomong ya, jangan ngomong ya. Ya maksudnya, itu cara membijak, karena kalau ngetes-ngetes laki itu kesel loh. Betul sih. Coba kita di posisi gitu, ternyata pacar kita, terlalu kita masih jomblo gitu ya, pacar kita bilang, enggak, aku bikin kesel cuma ngetes doang. Pengen dilemparin nih tau gak? Nah itu, itu bisa jadi pemicu kekerasan dan ketidakpercayaan itu. Jadi perempuan juga jangan kayak gitu caranya, itu bukan cara yang bijak. Oke. Kalau ngetes yang terbaik adalah ngobrol sama dia, tanya sama dia, dialog conversation yang dalam, habis itu lihat, apakah dia bertindak sesuai conversationnya, itu lebih bijak. Oke. Lihat dia di kalangan temen-temennya, itu lebih bijak. Jadi perempuan juga jangan cari gara-gara. Jadi jangan, soalnya banyak perempuan drama, ngomong ke saya, cerita ke saya penyelebar, ternyata dia yang bikin susah. Iya saya pernah tes dia sih pastor, ah ini betina di gujitak juga nih. Jangan gitu caranya. Ada cara yang lebih terhormat maksudnya. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik kita justru bicara ya, dan dari situ kita lihat. Bicara dan lihat, bener gak? Iya. Dan memang dari awal, memang gini, jalan yang saya tawarkan, ini memang lebih sulit, tapi lebih terhormat. Dan ujungnya, membangun kepercayaan lebih jelas. Ngomong, pengen perlakuan seperti apa, perlakuan seperti apa, dan lihat, sama apa gak nih, yang diomongin sementingkah lakunya. Dan misalnya, itu dari awal, you open, saya ingat pada waktu saya al pacaran, saya bilang, kamu bisa gak kalau pas make up, eh pas datang pas pacaran, ngususin-sirin make up, and be who you are. Saya pengen lihat kamu soalnya, memang ini, this is what I want. Gak usah make up ya, yaudah dia datang tanpa make up, dibersihin dulu make up ya, gitu kayak, karena saya pengen lihat, karena gini, kan kalau misalnya make up bagus, tiba-tiba pas menikah, mukanya kan kayak kuntilanak, kan kesel juga maksudnya kan, beda gitu maksudnya. Mendingan lo datang sama gue, gak usah make up, tapi ternyata pas gue liat make up, lo cakep banget. Saya lebih mendingan gitu, I prefer like that gitu. Wow, wow, oke, jadi intinya adalah tadi kita harus bicara, dan kita akan lihat ke depannya gimana. Nah berikutnya nih, setelah udah ngetes, eh ngetes lagi, kita udah tadi bicara, dan udah, mungkin tadi bikin relationship goal, dan sebagainya, nah kita kan masih udah mulai masuk dalam dunia dating ya, atau pacaran. Nah jadi menurut Pastor L sendiri, apa sih yang sebenarnya, yang benar yang harus dilakukan dalam masa pacaran itu apa sih sebenarnya? Belajar bertanya, belajar menjawab, belajar menerima, belajar untuk membangun kota sepakat. Empat itu penting banget. Empat itu sepenting itu. Terus ada namanya mungkin, bertukar pikiran, karena gini, manusia itu jiwanya terdiri dari tiga, pikiran, perasaan, kehendak. Jadi memang mereka harus belajar bertukar kehendak, bertukar pikiran, bertukar perasaan, bertukar cerita tentang iman mereka, bertukar cerita tentang keuangan mereka. Jadi gini, masa pacaran awal-awal adalah masa dimana kita belajar, untuk menjadi transparan sama satu orang. Menjadi transparan itu gak mudah, butuh waktu, karena kita sering dilukai. Makanya kita harus kasih tau, kalau saya terbuka, kamu jangan hakim saya dulu, kamu harus ngomong, ekspektasi kamu kalau kamu terbuka mau diapain. Iya, iya. Betul, betul. Itu memang, itu sebutuh komunikasi semua. Iya, benar. Nah, makanya memang harus, pas pacaran memang harus banyak ngobrol, banyak bertanya, dan belajar menerima, kalau misalnya tidak sesuai yang kamu harapkan. Misalnya, banyak kasus ya, pastor, saya terbuka sama dia, terus saya baru tau dia udah gak perawan. Itu kan buat anak orang-orang daerah itu masih penting. Padahal sebenarnya kalau gue jujur, saya pandangan saya secara personal ya, bagi saya, sepenting-pentingnya keperawanan, masih lebih penting perempuan itu sendiri menurut saya. Betul. Logikanya dia, siapa dirinya dia, apakah dia bisa penolongan yang banyak apa enggak. Betul. Saya tidak melihat perempuan seperti songgok daging, tapi kenyataan yang banyak pria-pria yang masih nganggep perempuan kayak songgok daging. Dan itu kita masih harus belajar lah. Apalagi yang di daerah-daerah yang bukan kota besar, dimana belum bikin terbuka, masih agak kotak kacau, itu saya berasa banget. Kasian perempuan-perempuan. Padahal kan orang gak perawan bisa banyak hal. Bisa karena diperkuasaan, bisa karena dilecehkan, bisa juga amit-amit yang paling konyol ya, main sepak bola, ketabrak bola, ketabrak tiang gawang. Ada tuh. Perempuan keperawannya hilang gara-gara nabrak tiang gawang. Ada. Ada juga suka main kuda. Naik kuda, main sepeda. Jadi hidup itu gak sesimpel selaput darah lah sebenarnya. Jadi laki juga harus berpikir ulang soal pandangan dia, soal keperawanan dan sebagainya. Karena di mata Tuhan itu, semua dosa itu bisa diampunin dan orang kan selalu punya masa depan yang cerah. Iya betul. Jadi itu yang saya percaya. Maka dari awal bertanya, dan dewasalah saat handle masalah orang. Iya sih. Dewasalah. Jadi memang pasti berantem tuh biasa. Ya gak bisa expect juga, tapi disitulah, nah itulah kamu perlu belajar. Sebenarnya kalau udah mau, jadi gini ya, ada fase-fase pertanyaan yang masih awal pacaran, ada fase-fase yang ditanyakan sebelum menikah. Fase-fase awal pacaran ya ceritanya yang gampang-gampang aja, yang awal-awal, kamu pengen diperlakukan seperti apa gitu. Yang menurut kamu, bahasa kasih kamu apa. Ingat, orang tuh ada dua loh, bahasa kasih dan bahasa maaf. Percaya atau gak? Orang cuma fokusnya bahasa kasih. Bahasa kasih. Ada satu lagi, bahasa maaf. Bahasa maaf. Dan bahasa maaf tuh penting banget. Karena banyak laki gak ngerti cara minta maaf sama perempuannya. Begitupun sebaliknya. Jadi, itu harus diajarin juga. Saya juga bingung, kenapa bahasa maaf gak terkenal pada, mungkin karena orang males minta maaf sebenarnya. Betul. Karena itu banyak, ada cara-caranya yang bikin orang teriakinkan. Saya gak bisa deskripsi sekarang, tapi itu ada sebenarnya. Jadi ada triks-triksnya. Nah itu semua perlu dikenalin. Pokoknya kuncinya adalah, kamu kenalin dia, dia kenalin kamu. Nah makanya, pas masa dating itu sebenarnya, paling enak, kalau kamu sudah tahu siapa diri kamu. Makanya berkali-kali, nih orang tua kan bilang, pacaran tuh kalau udah dewasa aja. Sebenarnya mereka, saya tahu maksud mereka, tapi mereka mungkin orang yang dulu gak bisa mengartikulasikan aja. Tapi sebenarnya gini, kenapa kedewasan dibutuhkan dalam masa pacaran? Karena nomor satu, kamu tuh lagi handle orang loh. Kamu gak bisa sembarangan. Handle hati orang, pikiran orang. Yang kedua, orang tuh beda-beda. Dan yang ketiga, memang, apa namanya, bertanya dan untuk, bisa penerimaan itu, untuk belajar bangun kata sepakat, itu butuh, semua butuh kedewasaan. Kalau anak kecil, pacaran, akhirnya jadi, apa, ngedatingnya, jajan cilok, jajan tahu gejrot, gitu-gitu aja. Jadi ya kayak, itu sebenarnya bukan itu sih, minta ditraktirin sebenarnya sih. saya pas SD ada temen saya, setiap pacaran, mereka pacaran kan SD, kelas 6 SD kan, tiap hari lakinya beliin, nasi, chicken, nasi, ayam, ayam tanpa tulang gitu, tiap hari. Jadi kayak, sebenarnya dia bukan pacaran, dia sebenarnya cuma kayak, beliin makanan aja. Jadi traktir, traktir tapi sayang gitu kan KTS. Traktir tapi sayang. Oke, jadi intinya di dalam masa pacaran tuh, kita justru harus banyak pertanyaan, harus ngobrol, dan harus terbuka. Terbuka. Kalau memang kamu gini, kalau memang kunci gini, saya tahu banyak orang takut, tapi kalau memang kamu peduli dengan masa depan kamu, mendingan kamu open. Sambil bangun kesepakatan, jangan cerita sama orang, ini penting. Tapi sekali lagi, kepercayaan harus dibangun. Kita juga harus memposisikan diri kita, sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan, makin kita kenal diri kita, makin mudah kita deskripsiin diri kita. Makin mudah kita tahu, apa yang kita suka, apa yang kita gak suka, itu kan takes maturity. Itu butuh waktu. Kalau bocah tuh, belum tentu semua bisa melakukannya. Iya, iya. Benar, benar. Tapi gue masih dikit, tadi angkat yang, soal apa? Perawanan ya. Kadang-kadang suka gak adil sih. Maksudnya, kalau cewek itu tadi kan dijudge gitu sih, karena soal selaput darah yang pecah. Ya, betul-betul cowok juga banyak yang udah gak bener. Oh iya. Jajan sana sini. Jajan sini. Cuma gak kelihatan kan di sakudaranya kan gitu kan. Tapi dia ngejudge, ceweknya harus perjan. Ya, itu double standard laki yang menyebalkan bagi saya. Jadi kayak, gak gitu konsepnya. Maksudnya kayak, nah itu menurut saya, pertobatan masalah laki harus di situ. Betul. Itu laku harus bertobat di situ. Perempuan bertobatnya beda. Menurut saya, perempuan harus bertobat dari drama, laki harus bertobat dari ngejudge ya. Iya. Itu dua tuh, itu dua tuh pertobatannya harus serius itu. Perempuan juga jangan drama. Saya tahu, ada perempuan yang kalau kangen bikin ribut. Kesel banget sih itu sih. Ada loh. Makhluk gaib itu ada. Makhluk-makhluk. Kenapa gitu ya? Drama itu. Jadi kalau kangen-kangen kayak ngajak ribut. Pengen diperhatiin kali ya? Iya pengen diperhatiin. Itu kan ke kanak-kanakan sebenernya. Ingat, Yesus minta kita seperti anak kecil. Bukan Yesus tidak minta kita ke kanak-kanakan. Ada beda jelas antara childlike dan childish. Iya. Itu beda banget maksudnya. Jadi kadang perempuan-perempuan makhluk itu yang biasa, rambut gadeh sunsilk yang biasanya, saya gak pengen, saya gak pengen apa ya, gak pengen stereotyping muka sih. Tapi biasanya cewek-cewek yang bentukannya prinses. Yang sok-sok prinses diperlakukan kayak prinses itu drama tuh. Saya pengen toyorin satu-satu sih. Gak bisa dijangkologika gitu. Jadi gini, prinses-prinses di perempuan, prinses Indonesia itu macem-macem. Ada yang bentuknya kayak Mulan, kayak istri saya. Ada yang geblek kayak Snow White bentukannya. Dikasih makan strangers, mau gitu kan bodo banget maksudnya. Akhirnya pingsan, akhirnya kenapa-napa. Ada yang istilah bulanya, blow things out of proportion. Meledakan hal tuh, di luar proporsi. Nah itu tuh, sebenernya tuh saya galak banget semua orang kayak gitu. Karena mereka yang bikin laki tuh krisis percaya diri. Tapi ada juga laki bermasalah yang punya duit, jadi mainin cewek dimana-mana, itu bikin perempuan krisis percaya dirinya juga. Dulu dia perlu bertobat. Iya, bertobat benar. Nah tadi ngomong soal conversation ya. Kalo gak salah juga di dalam Instagram dari... Oh iya, iya, iya. Postal itu ada gitu ya. Oh iya. Ada about heart conversation. Betul. Sebenernya heart sama deep itu beda gak sih? Sebenernya sama. Tapi saya kenapa pake heart? Karena memang heart. Susah ya? Susah banget. Riset membuktikan, jadi yang saya research membuktikan, itu susah bagi banyak orang, gak berani. Satu, gak berani ngomong. Kedua, takut salah ngomong. Ketiga, mereka belum ngerti cara mengartikulasikannya. Oke. Cara bertanyanya mereka gak biasa. Karena kan bertanya itu kan, gini, bukan cuma pertanyaan yang penting, cara bertanya juga penting. Nah itu tuh, saya pengen contohin, tapi takut dia belum menggurui. Tapi sebenernya, memang harus dicontohin memang. Dan memang itu penting. Saya ngomongnya gini, kalo misalnya kamu terbiasa heart conversation, hidupmu pasti lebih easy. Tapi kalo kamu hanya terbiasa easy conversation, hidupmu dijamin hard. Dijamin. Saya gak perlu jadi nabi. Dijamin. Karena saya nemuin temen-temen saya tuh kayak gitu. Ganteng, cantik, dua-duanya punya duit, tapi gak berani hard conversation dalam-dalam. Traumanya gak berani dibuka, gak berani diberesin sama-sama. Akhirnya, duit banyak diambang perceraian. Mau jadi apa coba? Saya harap sih gak jadi cerai. Tapi banyak kayak gitu. Tapi gimana, kalaupun mereka gak jadi cerai juga, selama gak pernah itu dirubah caranya, kayaknya semuanya kayak terpendam, tapi jadi sesuatu yang kayak apa ya, kayak gunung mau meletus aja gitu. Itu masalahnya mengapa hard conversation harus udah sebelum dating. Kenapa? Karena begitu menikah, tau ternyata realita pasangan itu berat, itu akan memberatkan pernikahan mereka. Itu bisa bikin berat banget loh. Ternyata ketauan, sebenernya aku adalah gitu. Sebenernya ternyata, laki gue ternyata nyembuhnya banyak hal, bini gue nyembuhnya banyak hal. Itu bisa mengguncang kepercayaan. Banget. Banget. Jadi, coba. Kalau kan di posisi saya sebagai hamba Tuhan gimana? Mendingan lu susah-susah di depan. Iya lah. Daripada terhadap pernikahan susah. Kita tau pernikahan tuh gak mudah kan? Iya bener. Gak ada mudahnya. 5 tahun pertama itu, kalau kamu salah treatment, neraka itu. Iya, iya, iya. I just wanna help people. Cuma orangnya bodoh aja gak mau dibantu kadang-kadang. Mereka berkeras dengan cara mereka sendiri. Ntar begitu selesai, panik, pernikahannya mau gimana. Ya, nasi udah jadi, ya nasi goreng. Nasi goreng. Gosong lagi. Gosong lagi. Oke, wow ini seru banget ya pembahasan kita kali ini, Pastor. Cuma, kita akan lanjutkan lagi nih buat di The Next Episode. Soalnya karena itu, buat Anda semua, jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng dari YouTube channel Today's Message. Dan kita akan lanjutkan untuk sharing atau pembahasan tentang dating ini di episode Minggu yang akan datang. Saya Osek Lodio, pamit sendiri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan.